Kotak Hitam atau Black Box Sriwijaya Air SJ182 ini memang berhasil ditemukan dan untuk mengetahui informasi terkini kami sudah terhubung dengan foto jurnal CNN Indonesia Fikri Adin yang saat ini sedang berada di KRI Rigel. Halo selamat, sorry Fikri, Fikri bagaimana ini proses tadi penemuan Black Box ini? Apakah ada kendala khusus karena mengingat bahwa sebelumnya para petugas yang melakukan evakuasi menyatakan bahwa memang kondisi lumpur yang berada di sana dan juga cuaca yang kurang kondusif membuat pencarian dari Black Box ini cukup sulit? Ya, selamat sore Iqbal. Terus sekali bahwa tadi pukul 16.20 laksapanan pertama yang Sofyan, Beliombol adalah dasar gas lakamur 1 Caruijaya mengumpulkan para penyelam dan kemudian dia berteriak kepada para penyelam bahwa Black Box tersebut di bawah menuju JICT 2, di dalam sebuah perahu, di sana juga ada dan Satpo Pasca Jawan Wahyudi dan Kadis Lama Air, Konel Wahyudi Arif. Lalu bagaimana juga kondisi untuk cuaca di sana? Kalau tadi Iren Wardani mengatakan bahwa kurang baik, di sana apakah untuk sore ini untuk bisa dibawa ke pelabuhan JICT cukup kondusif sehingga tidak ada kendala apapun? Untuk kondisi cuaca sendiri di sini cukup cerah ya sebenarnya, cuma angin cukup pencang sehingga umbak pun cukup tinggi, sekitar 1-1.6 meter. Jadi mungkin untuk perjalanan mungkin akan terganggu. Semoga kita doakan saja kembangan tersebut, berhasil untuk JICT 2. Menurut informasi yang Anda dapatkan, bagaimana sebenarnya dalam proses pengambilan Black Box ini? Apakah berada di antara puing-puing atau cukup jauh ternyata dari lokasi di mana jatuhnya pesawat Sriwijaya Air ini? Untuk lokasi penemuan tadi, sepertinya memang sudah yang sebelumnya diduga karena tadi pencarian selama sepanjang hal itu berkutar di area yang sudah ditentukan yaitu dari yang telah sebutkan kemarin oleh pihak yang berwenang. Sehingga kemungkinan besar tersebut sudah ditemukan di area yang sudah ditentukan. Apakah betul, tadi menurut petugas ada mengatakan sempat bunyi ada dua kali pink dari Black Box yang ditemukan ini? Untuk bunyi pink sendiri, dari pagi dari kapal regal ini yang mempunyai alat sehidrogras itu mereka terus memetakan lokasi dari bawah tersebut sehingga kemudian para penjelam terus fokus kepada lokasi tersebut. Baik. Fikri, lalu selain para petugas yang ada di sana, apakah Anda melihat ada juga dari Kementerian Perhubungan ataupun dari KNKT yang ikut datang ke sana untuk melihat dan juga menyaksikan langsung proses evakuasi ini? Untuk petugas sendiri, dari pihak KNKT terus ada stand-by di kapal regal untuk memastikan bahwa itu adalah Black Box. Kemudian tadi siang juga kabar sana sempat berkunjung ke sini. Untuk bertemu dengan Dasar Kasa Kormada Satu, Sarwijaya, Yan Sofyan. Saya tadi bertemu tadi siang untuk setelah bertemu, tapi di situ pun belum diberitahukan bahwa sudah bertemu seperti itu. Kalau tadi Iri mengatakan belum mengetahui apakah ini jenis FDR atau yang satu lagi, apakah yang Anda dapatkan informasi di sana sudah bisa dipastikan ini jenis Black Box yang mana? Untuk jenis Black Box sendiri belum bisa dipastikan karena Black Box tersebut disimpan dalam suatu ruangan di Kapal Regal dan kemudian pada pukul 16.20 tadi dikeluarkan oleh petugas itu sudah dalam box, seperti itu, kemudian dibawa langsung ke JCT2 dengan perahu kecil. Selain Black Box, apakah para yang melakukan evakuasi ini juga menemukan hal lainnya seperti halnya? Ada mungkin saja jenazah ataupun mesin pesawat dan lain sebagainya yang mungkin nantinya bisa dilakukan untuk proses identifikasi? Untuk proses pencarian sendiri, saya dari pagi memantau, dari pukul 7 pagi, memantau di Kapal Regal, banyak sepian yang ditemukan, juga ada beberapa potongan tubuh manusia, tadi saya memantau ada sekitar 4 kantong jenazah yang tadi sebelumnya saya sudah langsung dibawa ke JCT, kemudian ada beberapa penemuan uang, tadi saya juga melihat ada uang, juga hanya saya kurang pasti, kemudian juga ada beberapa dompet dan KTP, satu terhadap identitas, kemudian ada baju-baju yang diduga itu memiliki korban jatuhnya pesawat jatuhnya SIUJA R162. Fikri, bisa dipastikan kembali, jadi ini untuk kotak hitam ini sendiri akan langsung dibawa oleh KRI Regal atau akan dibawa dengan kapal lain, sehingga kapal KRI Regal ini sendiri akan terus melakukan proses pencarian untuk Black Box yang lainnya? Untuk Black Box ini, tadi langsung dari KRI Regal langsung dibawa dengan kapal kecil. Berapa kira-kira proses? Tadi kemudian 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 kemudian. Oke, untuk jaraknya sendiri kira-kira memakan waktu berapa lama dari lokasi titik ditemukannya Black Box ini ke pelabuhan JCT? Untuk lama-lama perjalanan dari kapal lokasi, kapal Regal ke JCT memakan waktu setiap 1 sampai 1,5 jam tergantung cuaca. Mungkin kalau tadi pakai kapal kecil mungkin lebih cepat seperti itu. Akan lebih cepat lagi ya? Jadi, kita tunggu aja nanti. Berarti ini proses pencarian masih terus dilakukan atau bagaimana? Apakah ada tanda-tanda juga untuk Black Box lainnya? Kalau proses pencarian sekarang masih tetap berlanjut, masih ada beberapa kapal Sea Raider yang berada di tengah. Dan ini juga ada beberapa dari penyelam yang sudah selesai juga. Artinya hari ini akan diakhiri karena facility di bawah juga sudah tidak mungkin lagi untuk melakukan pencarian. Jam berapa kira-kira untuk dihentikannya proses pencarian untuk sementara waktu di hari ini? Sementara waktu jam sekitar pukul 5, 5 sore pencarian dihentikan sementara karena facility itu di bawah laut sudah tidak nampak seperti itu. Dan nantinya kalau malam biasanya dari KRI Sirigal menurunkan ROV gitu. Apa itu ROV? Bisa dijelaskan? Ada mesin semacam down laut untuk memantau titik lokasi di mana mungkin ada black box lanjutan atau poin-poin yang lain. Oke. Untuk saat ini kalau berdasarkan visualisasi Anda di sana, ada berapa kapal dan juga pesawat yang mungkin saja bisa Anda lihat di sana untuk mencari korban dan juga black box ini? Kalau untuk kapal yang standby di sini ada banyak Iqbal, ada beberapa KRI, ada KRI Iqbal, ada KRI Semarang juga. Namun untuk yang benar-benar melakukan penerjunan langsung ke lokasi, saya lihat tinggal satu saja ini Iqbal. Tinggal satu dan itu mungkin juga sudah untuk proses terakhir seperti itu. Kemarin ada informasi bahwa ada negara sahabat seperti halnya Singapura yang memberikan bantuan alat untuk membantu proses pencarian black box ini. Apakah Anda melihat juga bahwa alat tersebut juga digunakan dalam proses penemuan dari black box ini? Selama saya mematau di kapal KRI Iqbal ini, saya belum melihat bahwa ada alat bantuan dari negara lain untuk membantu proses penemuan poin-poin atau korban di Sri Jaya Air ini. Fikri, sekali lagi saya mohon informasi dari Anda mungkin saja ada pemirsa CNN Indonesia yang baru bergabung dengan kita. Bagaimana tadi proses pencariannya? Jam berapa bisa Anda jelaskan kembali? Ya Pak. Untuk proses sendiri tadi pukul 16.20, Laksamana Pertama dan Sargasila Kawarmada Satu Sarwijaya Laksamana Pertama Yang Sofian mengumpulkan para penyelam dari Kopaska dan Dislan Air berkumpul untuk di kapal Iqbal. Dan kemudian Laksamana Pertama Yang Sofian berkata kepada para penyelam bahwa kita berhasil black box sudah ditemukan, kemudian black box tersebut dikeluarkan dari satu ruangan di dalam KRI Iqbal. Kemudian langsung dibawa menuju JCT, di dalam kapal, di dalam kapal tersebut juga ada dan Satko Paska, John Wahyudi, kemudian dari Kadis Lama Air, Koronel Wahyudi Arief, seperti itu. Dan bersama pasukan juga, pasukan penyelam juga, seperti itu. Baik, berarti bahwa black box sendiri ditemukan pada pukul 16.20 waktu Indonesia Barat dan saat ini dalam proses evakuasi menuju pelabuhan JCT Jakarta Utara. Fikri, ya Fikri? Untuk waktu penyelam sendiri saya kurang mengetahui, tapi untuk ditunjukkan ke media bahwa itu adalah black box itu sekitar 16.20 seperti itu, Iqbal. Oh, baik. Berarti 16.20 itu ditunjukkan kepada media ya, berarti kita harus mencari tahu kembali jam berapa black box ini ditemukan dan seperti apa kondisinya. Fikri, lalu apakah Anda nanti juga akan ikut ke pelabuhan JCT apakah atau justru akan tetap di KRI Rigel? Kalau saya sendiri, saya masih stand by di sini karena KRI Rigel masih melakukan pencarian, dan akan berlanjut besok karena masih ada puing-puing lain atau spot teman dari jenazah juga, seperti itu, Iqbal. Dan ini apakah untuk pencarian black box lainnya itu akan berada di satu titik yang sama atau justru akan menyebar lagi mengingat bahwa mungkin saja kondisi arus bawah air yang semakin tinggi di malam hari dan lain sebagainya, kondisi cuaca juga, apakah ini akan membuat proses pencarian itu akan semakin lebar lagi atau justru akan tetap di situ saja? Untuk lokasi sendiri, tadi kan sudah diperhatikan sejak dari pagi bahwa lokasi wii deskok tersebut berada di lokasi sekitar 90 mata persegi dari kodas sudah mempersempit menjadi 90 mata persegi, jadi tim penjelam akan terus fokus di satu titik itu. Oke, dan sejauh ini belum ada kendala apapun ya selain dari kondisi arus bawah laut dan juga kondisi cuaca ya? Untuk kondisi sendiri, dari pagi saya memantau cuaca cukup sangat bersahabat sekali, bahwa cuma untuk obat sedikit agak tinggi, sekitar 1 sampai 1,5 meter. Oke, berarti tidak ada kendala yang cukup berarti dalam proses pencarian ini ya? Tidak ada, Iqbal. Baik, Fikri Adin, jurnalis foto CNN Indonesia, terima kasih sudah berbagi informasi dari kami, tapi nanti kami juga akan mengupdate informasi terbaru dari Anda. Terima kasih, Fikri. Terima kasih, Fikri.